Assalamualaikum guys, kok belum subscribe sih? Kan subscribe itu kan gratis, kita hitung ya sampai 3, 1, 2, 3 Terima kasih yang sudah subscribe, aku doain rezekinya bertambah, amin Selamat menonton, daaah Halo Youtube, ketemu lagi di channel Youtube gue, Harifadillah Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan hari ini gue bakal review mobil yang ada di belakang gue ini, ini adalah Wuling Convero Jadi kalau Wuling Convero ini, dia ada yang Wuling Convero biasa, ada yang S Yang S itu ada yang C, ada yang L, nah kebetulan yang di belakang gue ini adalah Wuling Convero yang paling standar Dan sebelah gue ini ada temen gue namanya? Ivan Ivan, nah Ivan ini adalah sales dari Wuling di Depok ya? Iya Di jalan Kartini Di jalan Kartini Depok Nah kalau yang mau beli Wuling bisa kontak Ivan, nomornya ada di deskripsi, nanti gue udah taruh di deskripsi Itu ada Instagramnya Ivan juga, boleh di follow Yang mau nanya promo, diskon, spek lebih detailnya lagi, atau mau coba test drive juga bisa ya Ivan ya? Bisa banget Bisa ya? Nah kita bakal lihat fitur apa aja yang ada di Wuling Convero ini Ya kita bakal review Wuling Convero Wuling Convero ini dia memiliki CC 1500 1500 Ini yang tipe paling standar Lampunya pun masih hologen biasa ya? Iya Lampunya masih hologen biasa Dia juga belum ada fog lamp, dia belum ada lampu kabutnya Dan kalau untuk mesinnya boleh coba dibuka bro? Boleh Nah ini untuk mesinnya ini dia udah menggunakan aki kering ya? Iya Aki kering, dia juga udah ada peredam untuk mesinnya Ini 1500 cc Tipenya hanya ada varian manual ya? Iya Dia gak ada metik ya? Jadi hanya ada manual aja Ini ada untuk, ini untuk air wiper ya? Ini untuk air wiper, ini untuk minyak rem Kalau itu untuk air radiatornya ya? Air coolernya ya? Itu cadangannya ya? Iya Oh iya ini cadangannya Ini adalah tampilan depan dari Wuling yang Convero yang paling standar Ini tampilan depannya Ya sekarang gue ada di bagian samping dari Wuling Convero yang paling standar Jadi dia menggunakan velgnya pun masih yang standar ya bro? Iya Masih yang kaleng Masih yang kaleng, yang dope ya? Terus untuk ukuran velgnya ring 15 ya? Ring 15 Ring 15 Terus di lampu sennya ini juga dia sudah ada lampu sennya di spionnya Ini pengaturannya udah elektrik ya? Iya belum Belum elektrik? Dia masih manual ya? Tapi dia belum ada talang air, dia belum ada ya? Belum ada Terus belum ada body kit Ini panjangnya kurang lebih kalau Wuling Convero ini panjangnya sekitar 4,4 Dengan wheelbase-nya itu sekitar 2,7 Terus untuk kapasitas dari tanky bensinnya sekitar 42 liter ya bro? Iya bener Sekitar 42 liter Dan pilihan warnanya untuk Convero ini ada sekitar berapa? 5 ya bro ya? Ada sand brown, stery black, dazzling silver, pristine white, karmelian red Nah yang ini warnanya berarti dazzling silver ya? Iya Dazzling silver Ini adalah tampak samping dari Wuling Convero yang paling standar Dia masih menggunakan kuncinya pun masih kunci manual Belum ada talang air, tapi di spionnya ini sudah ada lampu sen Terus untuk velgnya masih standar, masih yang kaleng Ringnya ring 15 Kita lihat tampilan belakangnya seperti apa Nah sekarang gue ada di tampilan belakang dari Wuling Convero Yang paling standar, yang 1500 cc Tapi ini adalah grade yang paling standar dari Wuling Convero Di tampilan belakang ini dia belum ada defogger Nah untuk spoilernya ini dia juga belum ada lampu pengereman Ini warnanya hitam, tidak sewarna body Desain lampunya sudah seperti ini Disini juga ada emblem Wuling-nya Nah disitu ada tulisan untuk Convero-nya 1,5L Nah ini dia sudah ada mata kucing Kalau ini kalau kena sorot lampu dari mobil belakang Dia akan nyala Tapi dia belum dilengkapi dengan sensor parkir maupun corner sensor Dia belum ada ya Ya dia belum ada, jadi masih standar Ini adalah tampilan dari belakang Wuling Convero yang paling standar Kita akan coba lihat bagasinya Coba boleh dibuka Bang Ivan Nah untuk buka bagasinya pun dia masih menggunakan tuas manual Dia ada di sini posisinya Masih manual dan ini adalah kabin belakangnya Kalau di sini ini hanya ada karpet Tapi di bawah sini nggak ada apa-apa ya Bang Ivan Dia masih kosong Masih kosong karena ban serapnya di bawah ya Nah ini adalah cara melipat bangkunya Kemudian ditarik Ya ditarik Nah ini bangkunya pun dia belum dibagi dua Jadi masih full 100% ya Full 100% melipatnya ke depan Bukan ke samping tapi ke depan Hanya dua kali sentuhan ya Coba dinormalkan lagi Mas Ivan Nah kurang lebih seperti ini Cara kerja dari bagasinya jadi biar lebih luas Untuk melipat baris ketiganya seperti ini Ya sekarang kita ada di baris kedua dari Wuling Convero yang paling standar Ini untuk daun pintunya warnanya kayak coklat ya Coklat benar Coklat disini ada ornamen hitamnya Kayak karbon Kayak karbon ya bahannya karbon Ini kayak warna silver ya Untuk tuasnya Disini ada untuk cup holder untuk minuman sekitar 3 ya Kurang lebih untuk 3 minuman Sudah dilengkapi dengan chitlock juga Untuk keamanan kalau kita punya balita Jadi dia nggak akan buka pintu dari dalam Nah kita akan coba praktekkan cara melipat bangku dari baris kedua Wuling Convero ini Ini adalah cara melipat bangku dari Wuling Convero yang tipe paling standar Dengan sekali sentuhan saja Dengan sekali sentuhan dan dia dibagi kurang lebih 60-40 ya Bukan 50-50 ya Tapi 60-40 Jadi yang sebelah kanannya 60 yang sebelah kirinya 40 Ini adalah kemudahan untuk akses masuk ke baris ketiga Nah pengaturan AC nya juga udah sampai baris kedua ya Mas Ipan boleh sambil duduk nggak apa-apa Ini pengaturan AC nya sampai baris kedua Ada tombol pengaturan juga disitu ya Masih manual ya mas ya Masih manual untuk pengaturannya Tapi modenya udah pencet Oh udah mode pencet Manual tapi mode pencet ya Ini untuk pengaturan AC di baris keduanya Kalau untuk ngecas di belakang nggak ada ya Ngecas dia belum ada Ada di baris ketiga Belum ada ya Oh di baris ketiga ada tapi ya Nah ini kelapangan dari baris kedua Dari Wuling Convero Yang tipe yang paling standar Cukup lega untuk di baris keduanya Kita akan coba di bagian driver sama di passenger depan Oke Jangan lupa klik tombol subscribe Ya sekarang kita ada di tampilan dari depan Dari driver dari Wuling Convero Yang paling standar ya mas Ipan ya Nah untuk di daun pintunya ini Dia sudah ada untuk nge-lock dari power window nya sendiri Nge-lock kaca ya Istilahnya nge-lock kacanya Terus ini ada otomatis untuk power window nya Tapi hanya di bagian driver ya Hanya ada di bagian driver Di sini sudah ada untuk cup holder Ada sekitar dua ya Bisa untuk dua minuman Untuk pengaturan bangku nya masih manual seperti ini ya mas Ipan ya Nah ini pengaturan bangku nya masih manual Jadi kalau untuk maju mundur nya posisinya disitu Kalau untuk Sandarannya disini ya posisinya ya Nah kalau untuk sandaran posisinya disini Nah untuk sandarnya posisinya disini Di steer nya juga masih Masih standar ya Belum ada steering switch nya Untuk jok nya juga masih yang biasa ya Belum jok kulit Masih fabrik Iya masih fabrik Masih biasa masih standar Interior ini nya berwarna coklat Ininya ada kayak karbon hitam ya Kayak semacam karbon hitam Ini adalah tampilan dari Wooling Convero Yang paling standar ditampilan di driver nya Kita coba lihat interior dalam nya ya Seperti apa Ini adalah tampilan dari driver untuk Wooling Convero Yang paling standar Ini adalah tampilan steer nya Ini adalah tampilan dari Speedo meternya Ini untuk audionya dia sudah Pakai CD ya ini ya Dia belum Oh ini belum ya masih USB aja ya Masih ada di bawah Oh posisi USB nya ada di bawah sini Untuk pengaturan AC nya pun dia masih standar ya Masih standar masih puter Ini transmisinya hanya ada pilihan yang manual Sampai gigi 5 ya Ini untuk mundurnya Disini ada untuk taruh kayak coin semacam coin ya Ini ada untuk charger Ini untuk ngecas handphone Tapi harus pakai tambahan lagi Ini adalah tampilan dari Wooling Convero Yang 2019 Ini ada kayak konsol box Tapi gak ada tutupannya ya Jadi hanya seperti Hanya seperti ini Ini untuk handbrake nya Dia posisinya ada disini Seperti ini Ini adalah tampilan dari Wooling Convero Yang paling standar 2019 Ini ada konsol box nya disini ya Disini ada konsol box nya Cukup besar untuk ukuran Konsol box Ya gue baru aja selesai nge-review Mobil dari Wooling Convero ya mas ya Dan ini mas Ivan Sales dari Wooling nya Ini dia kantornya ada di Arista Depok ya Eh Jalan Kartini ya Jalan Kartini Depok Nah nomor dari mas Ivan Gue taruh di deskripsi Itu ada instagram nya beliau juga Bisa di follow Kalau mau tanya promo Diskon dan detail nya Mau test drive atau apapun Bisa langsung ke mas Ivan Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Share Dan kasih komentar Kalau ada masukan Buat channel youtube gue Biar makin berkembang Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Daaah teman-teman Daaah Daaah